Sebelumnya diberitakan perwira menengah polda Lampung kompol Hendy Prabowo digerebek istri sahnya di rumah salah satu LC yang beralamatkan di jalan Tirta Yasa, Bandar Lampung. Pasca viral akan kasus perselingkuhan yang dilakukan Oknum Polisi, tim Saburai TV mendapatkan rekaman percakapan Oknum tersebut dengan salah satu wanita LC di salah satu aplikasi chatting. Dalam percakapan tersebut, Oknum Polisi yang bertugas di polda Lampung memesan satu kamar dengan nama orang lain yang berinisial N, agar namanya tidak diketahui oleh orang lain. Sebelum memesan salah satu hotel, rupanya Oknum tersebut sudah ada janji terhadap salah satu wanita yang bekerja sebagai LC. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Oknum tersebut dalam via chat mesranya agar bisa bertemu dan memadu kasih di hotel yang sudah mereka janjikan. Berikut isi chattingan dan rekaman suara antara Oknum perwira tersebut dan selingkuhannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya ingin cek ini ya, kan sudah bayar. Berarti ada pake KTP teman-teman tidak apa-apa? Si Nanda. Terima kasih telah menonton! jadi intinya aku perlu pakai obat enggak sayang kalau enggak ya aku terbalik standby disana aja makanya itu nah yang sekarang aku bingungin aku kan Pak ada KTP cuman KTP diriku sendiri kalau pakai KTP sayang kenapa emang enggak papa juga enggak bakal tahu juga gimana sayang aku belum muter nih arah mau ke tempatnya nanda gitu aku masih masih bingung gitu lo meskipun apa harus pakai KTP sayang apa punya KTP nanda terus emang bisa sayang KTP orang lain aku belum belum pernah tahu ya bisa emangnya pakai KTPnya orang lain bukan kita bingung tak butuh waktu lama seorang istri dari oknum polisi tersebut berhasil memergoki suaminya yang tengah berada di hotel tempat yang mereka janjikan dalam percakapannya oknum polisi ini pun tidak hanya sekali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain akan tetapi sudah empat kali dan berhasil dipergoki oleh istrinya sudah satu kali berita ini diterbitkan Polda Lampung belum bisa memberikan statement dari Bandar Lampung Agungillah Sulusaburai TV melaporkan